Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back disineng. Alur cerita yang saya akan bahas kali ini berjudul Piggy. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng Dengan Cara di... Sarah adalah seorang remaja gemuk, ia sering membantu orang tuanya di toko daging. Di luar ia melihat sekelompok remaja keren yang selalu mengganggu serta mengolok-olok berat badannya. Sarah sengaja menjaga jarak dari mereka, terutama Maka, Rosy, bahkan Claudia yang dulunya adalah teman Sarah, sekarang ikut mengejek Sarah. Cowok bernama Pedro berkumpul bersama untuk merencanakan madrigal festival. Kemudian Claudia masuk ke toko Sarah karena harus mengambil pesanan ibunya, dan Rosy juga ikut masuk ke dalam agar ia bisa mengolok-olok Sarah. Keluarga Claudia adalah pelanggan tetap toko Sarah. Ayah Sarah mulai berbahasa-bahasi dengan Claudia, ia bertanya apakah Claudia akan pergi ke festival. Lalu ayahnya menyuruh Sarah agar pergi bersama Claudia untuk menikmati pertunjukan. Namun Sarah menolak, ia mengatakan ia harus belajar. Sementara ibu Sarah menjawab, jika Sarah bisa pergi ke sana setelah selesai belajar. Setelah berbelanja, mereka meninggalkan toko, namun sepanjang waktu saat mereka berada di dalam toko, dengan sengaja Rosy merekam video. Di luar Rosy menunjukkan videonya pada Maka dan Pedro, ia juga memposting foto Sarah dengan kedua orang tuanya di media sosial dengan tagar tiga babi kecil. Tentunya Sarah menjadi kesal saat ia melihat postingan Rosy, tapi secara tidak sengaja, ia menekan tombol like di postingan itu. Saat makan siang, Sarah duduk bersama keluarganya, tapi Sarah tidak memiliki nafsu makan. Ia membuka ponselnya dan melihat postingan para pembuli sedang bersenang-senang di sebuah air terjun. Ketika ibunya sedang tidur siang, Sarah menyelinap keluar untuk pergi ke kelam renang. Sarah yakin ini adalah waktu yang tepat, ia pergi ke sana karena tidak banyak orang yang datang. Selanjutnya ketika Sarah akan masuk ke dalam kolam, seorang pria tiba-tiba muncul dari air. Sarah pun terkaget karena ia tidak mengharapkan siapapun hadir di sana. Keadaan pun bertambah buruk saat Maka, Claudia, serta Rosy datang. Claudia mengajak Maka untuk pergi, namun tentunya Maka dan Rosy tidak mau melewati kesempatan untuk mengejek Sarah. Mereka memanggil Sarah dengan sebutan babi dan mengejek pria yang berada di dalam kolam sebagai pacar Sarah. Sarah yang sudah tidak tahan dengan cacian mereka, lalu menyelam ke dalam air sementara pria itu pergi meninggalkan kolam. Tidak hanya ejekan verbal, Maka dan Rosy juga menyerang Sarah dengan memasukkan saringan ikan ke dalam kepala Sarah dan mendorongnya ke dalam air. Claudia meminta Maka untuk berhenti, namun hal itu sia-sia. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya Sarah bisa melepaskan diri. Ia pun menyelam lebih dalam ke dalam air, tetapi di sana ia melihat seorang pria dengan tangan terikat tenggelam ke dasar kolam. Mereka kemudian pergi dengan membawa barang-barang Sarah dan juga memaksa Claudia untuk mengambil handuk Sarah, sehingga Sarah hanya memakai bikini saja. Setelah itu Sarah berlari menuju rumahnya di bawah terik matahari. Kemudian di perjalanan sebuah mobil yang dikendari para cowok mengikutinya, memanggil namanya, serta mengejek Sarah. Sarah yang sangat dipermalukan menangis menahan sakit hatinya. Namun Sarah melanjutkan perjalanannya hingga ia tiba di sebuah jalur hutan. Di sana Sarah melihat mobil van putih yang terparkir dan berjalan melewatinya. Ternyata orang yang mengendarai mobil itu adalah pria asing yang berada di kolam tadi. Sepertinya pria itu menculik Claudia masuk ke dalam van-nya. Si pria asing menatap Sarah, ia kemudian menghentikan van-nya. Di sana Sarah melihat Claudia yang memohon bantuan padanya. Pria itu membuka pintu mobil, sementara Sarah menjadi sangat takut hingga ia kencing. Tetapi ketika Sarah melihat pria asing meninggalkan handuk untuknya, Sarah pun mengucapkan terima kasih. Sementara Claudia terus berteriak meminta pertolongan dan van itu pun berlalu pergi. Di perjalanan Sarah melewati kantor polisi dan seekor anjing menggonggong padanya. Sementara seorang polisi bernama Juan Carlitos melihat Sarah dari kejauhan. Ia berteriak apakah Sarah baik-baik saja. Namun Sarah yang panik tidak menjawab, ia segera menuju ke rumahnya. Tiba di rumah, Sarah langsung pergi ke kamar mandi. Namun yang bisa ia dengar hanyalah jeritan Claudia yang meminta pertolongan. Tidak lama berselang, ibu Sarah menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Ia melihat tubuh putrinya yang terbakar sinar matahari. Si ibu pun akhirnya mengetahui bahwa Sarah menyelinap pergi ke kolam. Ia pun meminta Sarah mengoleskan lotion di tubuhnya dan menyuruh Sarah agar menjaga toko. Tetapi Sarah malah pergi ke kamarnya bukan pergi ke toko. Di sana Sarah mencari cemilan favoritnya untuk menghilangkan stasenya. Sarah sekali lagi melihat postingan Rosie yang meng-share video serta orang tuanya. Dan Sarah mengutuk perbuatan Rosie tersebut. Keesokan harinya Sarah mengintip keluar jendela. Di sana ia melihat Pedro dan ketika mereka bertatapan Sarah pun segera bersembunyi. Kemudian ayah Sarah menyuruh Sarah membeli lampu untuk toko-nya. Di toko peralatan Sarah melihat gelang persahabatan Claudia di tangannya. Hingga tanpa ragu Sarah mengambil gunting lalu memotong gelang persahabatan mereka sebelum keluar dari toko. Namun Sarah tidak sadar jika si pria asing telah mengikutinya. Pria itu lalu mengambil gelang Sarah dan juga membeli makanan ringan. Di perjalanan Sarah melihat sekumpulan orang. Kemudian ibunya muncul dan bertanya apakah Sarah mengetahui sesuatu. Kemudian ibunya menyeret Sarah dan pergi ke kolam mencari apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa disadari fan putih sedang membuntuti mereka. Saat tiba di kolam Sarah mulai gugup ketika melihat para polisi dan orang-orang berkumpul di sana. Polisi memberitahu bahwa lifeguard sudah meninggal dan pegawai kolam telah menghilang. Melihat mayat lifeguard yang sedang diangkut Sarah pun muntah. Kemudian ibunya memberitahu polisi bahwa Sarah sebelumnya pergi ke kolam renang. Dan ia mungkin terinfeksi bakteri jika berada di kolam yang sama dengan mayat tersebut. Saat polisi bertanya pada Sarah apakah ia melihat sesuatu yang aneh di hari sebelumnya. Sarah berbohong dan memberitahu mereka bahwa ia belum pernah ke kolam tersebut. Namun ia pergi ke sungai. Sang ibu mencoba memaksa Sarah agar mengatakan yang sebenarnya. Sarah yang terus ditekan pun menjadi marah. Ia menjawab bahwa para pembuli selalu memanggilnya babi. Sehingga ia tidak pernah pergi ke kolam itu. Sarah bahkan menyalahkan ibunya. Karena tidak pernah membela dirinya dari para pembuli. Di meja makan ibu Sarah memberitahu ayah Sarah. Bahwa Claudia berserta teman-temannya sering mengolok-olok Sarah karena gemuk. Sementara pria asing mengikuti mereka hingga ke rumahnya. Dan sekarang pria itu mendobrak rumah tetangga Sarah. Serta menghabisi si tetangga. Tidak lama berselang, Ilina ibu dari Claudia mendatangi rumah Sarah untuk menanyakan apakah Sarah mengetahui di mana keberadaan Claudia. Namun setelah ibu Sarah mengetahui bahwa Claudia adalah salah satu dari orang yang menindas putrinya. Ia tidak mau membantu Ilina. Ia bahkan mengusirnya pergi. Sarah tidak dapat menenangkan dirinya. Ia pun mencari cemilan favoritnya. Tetapi ia ingat jika ia tidak membeli cemilan tersebut. Namun tiba-tiba sembungkus cemilan terletak di dekat jendela yang membuat Sarah ketakutan. Namun Sarah tetap melahapnya. Lalu ia pergi ke kamar saudaranya untuk meminjam laptop berupaya bisa menemukan ponselnya melalui aplikasi. Tetapi saudaranya tidak mau meminjamkan laptopnya. Kemudian Sarah diam-diam mengambil ponsel ayahnya. Sarah pun pergi mencari ponselnya yang berada di dalam tas yang diambil oleh maka sebelumnya. Sarah mencoba menelpon ponselnya dengan ponsel ayahnya. Tetapi ketika ia masuk ke sebuah hutan, Sarah melihat cipretan darah di sana serta mendengar teleponnya berdering. Setelah Sarah meraih tasnya, pria asing yang sama menyalakan lampu ke arahnya. Mereka lalu mendengar suara kendaraan hingga pria itu segera menarik Sarah. Elina, ibu Claudia bersama orang tua maka dan Rosie datang ke hutan mencari keberadaan mereka. Saat para orang tua berada di dekat Sarah, pria asing segera bersemunyi di rurun Tuhan dengan Sarah. Dengan lemut pria itu menyentuh wajah Sarah lalu menutup mulutnya agar Sarah tidak berteriak. Setelah itu pria asing pun pergi dan meniakkan Sarah di sana. Sarah masih bersemunyi dari mereka ketika teriakan terdengar dari seseorang karena menemukan mayat. Lalu semua orang bergerak ke arah tersebut, Sarah pun mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sarah akhirnya tiba di rumah. Di sana ia melihat orang tuanya sedang mencari ponsel ayahnya. Ibu Sarah lalu menemukan ponsel yang dicari tergeletak di lantai. Namun saat ia memasuki dapur, ia menangkap basah Sarah yang sedang bersemunyi di balik pintu. Untungnya si ibu berpikir bahwa Sarah sedang mengambil makanan secara diam-diam sehingga ibunya menegur Sarah karena mengacaukan dietnya. Sarah masuk ke kamarnya. Ia mendengar sesuatu dilemparkan ke kaca jendelanya. Ternyata itu adalah Pedro yang memanggil Sarah agar keluar untuk berbicara. Sementara itu ibu Sarah sedang mencuci pakaian. Ia melihat noda darah di salah satu handuk. Ia pun melihat lebih dekat dan di handuk itu terdapat tek bertuliskan CS. Sementara itu Pedro mengatakan bahwa ia tahu Sarah berada di kolam renang kemarin dan bertanya mengapa Sarah berbohong pada polisi. Pedro mengetahui hal ini karena Claudia telah mengirim video ke grupnya. Sarah mencoba membela diri bahwa mereka semua selalu mengganggunya bahkan Sarah hampir mati karena mereka. Pedro memohon pada Sarah agar memberitahu polisi bahwa Sarah melihat mereka kemarin. Pedro seharusnya pergi dengan mereka di hari itu hingga ibunya mencurigai dirinya adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya mereka. Pedro melanjutkan jika ia bisa berakhir di penjara karena hal tersebut. Sarah berjanji pada Pedro jika orang-orang menuduh dirinya maka ia akan memberitahu tentang apa yang ia lihat di kolam. Kemudian Ilina mendekati Pedro. Ia bertanya di mana Claudia. Sekarang pegawai kolam telah dinyatakan tewas dan ponsel Claudia ditemukan di dekat maya tersebut. Melihat Sarah bersama Pedro, Ilina mulai membuat kehebohan hingga menarik perhatian orang sekitar serta ibu Sarah. Ibu Sarah membela putrinya saat Ilina menuduh Sarah menyembunyikan sesuatu. Keributan itu pun membuat Pedro takut hingga ia memberitahu semua orang bahwa Sarah adalah orang terakhir yang melihat mereka di kolam. Pedro bahkan melanjutkan jika mereka mencoba menenggelamkan Sarah dengan saringan ikan di kolam itu. Ketegangan semakin meningkat dan petugas akhirnya membawa mereka semua ke kantor polisi. Sementara si priasi mengamati semuanya dari jarak jauh. Akhirnya Sarah memberitahu para petugas bahwa gadis-gadis itu selalu mengganggunya bahkan mencoba menenggelamkannya. Juan menyebutkan jika situasi benar-benar serius dan hidup mereka sedang berada dalam bahaya. Saat Sarah akan mengatakan sesuatu lagi, ibunya memotong ucapan Sarah dan menyuruhnya agar diam. Sementara si priasi memasuki rumah Sarah, ia bahkan menyerang ayah Sarah. Ketika Sarah dan ibunya tiba di rumah mereka mulai berdebat. Ibu Sarah menutup pintu dan menunjukkan handuk bernoda darah. Ia bertanya apakah handuk itu milik Claudia. Sarah pun mengamuk, ia mulai berteriak bahwa ia membencik ibunya dan berharap mereka semua mati. Tidak dapat mengendalikan kemarahannya, ibu Sarah mengangkat tangannya untuk memukul Sarah. Tetapi tiba-tiba ia dihentikan oleh si pria asing, kemudian pria itu menghantam ibu Sarah. Ibu Sarah mengelurkan tangannya ke arah Sarah, tetapi si pria itu menarik Sarah lalu ibunya terbaring tak sadarkan diri. Di perjalanan, pria itu mengeluarkan cemilan favorit Sarah dan Sarah melihat gelang yang ia buang. Saat mengemudi, tidak sengaja mobil menabrak sesuatu hingga menyebabkan Sarah pingsan. Kemudian pria itu membawa Sarah memasuki sebuah gudang kumuh. Saat Sarah tersadar, Sarah lalu berjalan di gudang tersebut. Sarah melihat Claudia dan Rosie masih hidup, ia pun bernafas lega. Mereka tergantung dengan tangan terikat. Sarah dengan cepat melepaskan kain yang diikat ke mulut mereka. Lalu ia mencoba sebaik mungkin untuk melepaskan ikatan di tangan serta kaki mereka. Namun Sarah tidak berhasil. Sambil menangis, Claudia bertanya mengapa Sarah tidak menelfan polisi. Meskipun Sarah sudah berusaha untuk membantu mereka, Claudia masih dengan arogan memanggilnya bodoh. Lalu mereka mendengar suara mesin di luar, Rosie menyuruh Sarah untuk berlari. Pria itu memanggil Sarah agar keluar dan Rosie mengalihkan perhatian pria itu agar Sarah bisa bersembunyi. Sarah berlari di sekitar gudang mencoba melarikan diri tapi pria itu mendorongnya. Dan di sana Sarah menemukan mayat maka dalam keadaan yang mengerikan. Sarah pun berteriak tetapi pria itu menarik Sarah yang ketakutan. Dia memeluk Sarah seolah pria itu tidak punya niat untuk menyakiti Sarah. Kemudian pria itu membawanya ke hadapan Rosie dan memberikan pisau agar Sarah menghabisi Rosie. Pria itu bahkan mendorong Sarah ke arah Rosie tapi Sarah malah berputar balik dan menyerangnya. Namun sayangnya dengan mudah pria itu meraih tangan Sarah lalu memukulnya. Claudia menendangnya dengan kaki sementara Sarah mengambil pisau dan menusuk perutnya. Pria itu secara tidak sengaja menembakkan pistol ketika memukul Sarah dengan pangkal pistol. Lalu gelang persahabat pun jatuh ke tanah dan darah mula menetes di dekat Sarah. Terdengar teriakan kencang karena ternyata tangan Claudia lah yang terluka. Berkelahian sengit pun terjadi hingga pada akhirnya Sarah bisa mengalahkan pria itu. Namun dengan lembut pria itu mengulurkan tangannya ke arah Sarah. Sarah segera menyesali apa yang ia lakukan padanya. Sementara Rosie yang arogan masih memanggilnya si babi dan bertanya apa yang Sarah lakukan. Sarah kemudian mengarahkan pistolnya ke arah Rosie dan menembakkannya. Ia juga mengarahkan senjata ke arah Claudia lalu menembak. Terlepas dari semua penderitaan yang ia alami, Sarah ternyata membebaskan mereka dari ikatan. Sarah pergi meninggalkan gudang dengan tubuh berlumuran darah. Ia terus berjalan menyusuri jalan setapak. Sarah kemudian melihat pengendara sepeda motor. Pengendara pun berhenti di depan Sarah dan itu ternyata Pedro. Sarah meminta bantuan Pedro. Pedro pun kemudian menatapnya sejenak lalu menyuruh Sarah agar naik ke motornya. Mereka pun menuju ke kota untuk mendapatkan bantuan. Dan film pun... Udahan... Nah itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. Yuah keboi! Sampai jumpa di video selanjutnya.